Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Audera Matyo kembali lagi hadir kali ini dalam talkshow siaran sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan secara langsung melalui streaming di aplikasi Radio Kesehatan maupun di radio kesehatan.com.id Dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat semuanya yang saat ini menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI maupun yang menyaksikan lewat tayangan ulang di Youtube Kementerian Kesehatan RI. Sobat Sehat, beberapa waktu lalu WHO menetapkan kasus MPOX sebagai darurat kesehatan masyarakat yang merasahkan dunia. Oleh karena itu, penyakit yang disebut juga sebagai monkeypox ini harus kita waspadai dan pahami bersama terkait gejala dan penularannya. Sore ini, kita akan bahas dengan topik MPOX bikin geger WHO. Seberapa bahaya bersama dengan narasumber kita yang merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin atau Perdoski yaitu dengan Dokter Hani Nila Sari. Halo, selamat sore Dokter Hani. Selamat sore Mas Audie, selamat sore Sobat Sehat semua. Selamat sore Dokter Hani, bagaimana kabar dok? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah mau meluangkan waktunya dan hadir di siaran sehat bersama Radio Kesehatan ya dok. Dan top sahabat saya semuanya, yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Hani bisa langsung saja bertanya melalui live Instagram, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar, ataupun mengirimkan WhatsApp di nomor 0821-3636-2018. Baik, Dokter Hani, kalau cacar air kan kita sudah sering denger ya dok ya, tapi kalau cacar monyik atau MPOX mungkin masih banyak nih healthis dan juga sobat sehat yang belum tahu. Jadi sebenarnya cacar monyik atau MPOX itu penyakitan seperti apa dok? Dan seberapa bahaya nih sampai-sampai WHO menetapkan darurat kesehatan global? Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang MPOX ini merupakan suatu hal yang baru untuk kita semua, tetapi hal ini harus menjadi perhatian tentunya ya, karena WHO sendiri sudah memberikan warning atau peringatan bagaimana MPOX ini bisa menjadi wabah, dan kemudian wabahnya ini sudah mulai mendunia. MPOX atau yang sering dikenal sebagai cacar monyet adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui dari hewan ke manusia. Jadi ini adalah bersifat zoonosis. MPOX dapat menular dari manusia ke manusia juga. Jadi kalau dulu di awal-awal tahun 1900-an itu diawali dengan infeksi dari hewan ke hewan. Tetapi sampai saat ini, ini sudah mulai dilaporkan banyak terjadi MPOX atau infeksi virus ini di seluruh dunia melalui kontak fisik tentunya. Kemudian WHO sendiri menetapkan monkeypox sebagai suatu Public Health Emergency of International Concert atau PHEIC sejak Juli di tahun 2022 hingga saat ini. Dan ini merupakan peringatan tertinggi dari WHO untuk seluruh dunia, sehingga Indonesia juga harus lebih memperhatikan apa terkait dengan penularan kasus virus ini. Manifestasinya adalah munculnya suatu kelainan kulit. Jadi manifestasi awal adalah kelainan kulit, tetapi diawali oleh gejala-gejala lain. Gejala lainnya berupa demam, kemudian rasa tidak enak badan, kemudian nyari-nyari otot, dan juga ada gejala subyektif yang lainnya. Dan setelah itu mulai muncul kelainan kulit yang hampir mirip dengan kelainan-kelainan kulit lain. Sehingga kadang-kadang kita tidak terlalu aware atau tidak terlalu mengenali kondisi awal dari kasus ini. Tetapi sebetulnya hal ini tidak perlu terlalu ditakutkan, karena pada saat infeksi virus ini mengenai orang yang sehat, atau kita sebut sebagai imunokompeten, di mana kondisi imunitasnya baik, masyarakat ini dapat mengeradikasi virusnya, sehingga virus ini dapat sembuh sendiri. Tetapi tentunya harus menjadi perhatian apabila kondisi ini terjadi pada anak-anak, atau pada orang-orang dengan kondisi kesehatan atau imunitas yang khusus, di mana akan terjadi komplikasi yang cukup hebat, dan kemudian nanti akan menimbulkan kematian. Oke, baik. Nah, ini memang kita harus waspada ya. Dokter Adi ini juga sobat sehat semuanya, bahwa cacar monyet ini meskipun kalau kita punya imunitas yang kuat, kita masih bisa untuk semua sendiri. Tapi kalau misalkan yang kena anak-anak, atau mungkin memiliki penyakit bawaan atau komorbit, tentu ini akan sangat berbahaya. Nah, umumnya nih, dokter Hani, cacar monyet ini banyak terjadi di daerah mana, dok? Dan siapa aja yang paling rentan terkena penyakit ini? Ya, kalau dulu tadi sudah disebutkan juga bahwa ini bersifat sporadik dan epidemik di negara Afrika Tengah dan Afrika Barat. Tetapi saat ini sudah terjadilah lonjakan kasus yang juga menyerang ke seluruh benua, termasuk benua Asia. Dan ini juga terlaporkan di Indonesia. Jadi, ada sebanyak 88 kasus yang tercatat mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 di semester ini, sampai di bulan Juli tahun 2024 ini. Dan yang paling sering dilaporkan untuk kasus ini, untuk Indonesia adalah populasi di Jakarta. Jadi, banyak sekali yang melaporkan kasus ini dan banyak masuk data-data dari berbagai puskesmas dan rumah sakit di sekitar Jakarta. Tetapi juga di sekitar kita, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, itu juga melaporkan beberapa kasus yang sedikit, tidak terlalu banyak. Dan sebetulnya orang-orang yang rentan terkena MFOX ini adalah orang yang memiliki kontak erat atau dekat dengan hewan yang terinfeksi. Karena diketahui bahwa MFOX dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui kontak langsung dengan darah, kemudian cairan tubuh hewan yang terinfeksi tersebut, atau jaringannya. Jadi, misalnya kita memakan daging yang memang terinfeksi dan kemudian masih ada infeksinya, dan itu bisa masuk dan kita bisa tertular. Yang kedua adalah pekerja kesehatan atau petugas yang merawat pasien MFOX. Karena pasien MFOX yang berat tentunya akan dirawat di rumah sakit, sehingga rentan juga pekerja kesehatan atau petugas yang merawat ini terkena MFOX. Sehingga tentunya suatu tindakan kebersihan atau tindakan preventif untuk mencegah terjadinya infeksi ini harus dioptimalkan. Yang berikutnya adalah orang-orang yang tinggal atau berpergian ke daerah yang sedang mengalami wabah MFOX. Tadi disampaikan juga bahwa wabah ini bukan hanya menyerang Afrika, tetapi juga menyerang benua-benua yang lain. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang mempunyai kekebalan atau sistem imunitas tubuh yang lemah. Sehingga mereka mungkin kalau misalnya terkena infeksi ini, akan terjadi suatu komplikasi yang cukup berat. Tercatat dari wabah di tahun 2022 hingga saat ini, 84, sekian persen begitu ini terjadi pada kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditemukan pada kelompok yang melakukan kontak seksual lelaki dengan lelaki, atau yang kita sebut LSL. Jadi, populasinya khusus. Dan 6,5 persen ini terjadi pada kelompok yang melakukan kontak seks, baik dengan lelaki maupun dengan perempuan. Hal ini dikaitkan dengan jumlah kasus yang tercatat, karena populasinya merupakan populasi yang usia produktif, dan kemudian lelaki, dan mungkin ini dihubungkan dengan kelompok yang melakukan kontak seksual sesama jenis. Oke, baik. Nah, kalau begitu bagaimana nih kita mengenali ciri-ciri spesifik pada pasien yang terkena cacar monyet? Ciri-ciri spesifiknya ya itu tadi ya, disampaikan bahwa ada kondisi khusus kelainan kulit. Jadi, ada kelainan kulit pada area-area tubuh tertentu. Perlu diketahui juga bahwa masa inkubasi dari MFOX ini berkisar 6 hingga 13 hari. Jadi, pada saat kita mulai virus itu masuk, kemudian sampai virus itu memberikan gejala di kulit, itu kira-kira 6 hari seminggu sampai kira-kira 2 minggu. Dan pada manusia, gejala MFOX ini mirip dengan gejala cacar air atau kita sebut biasanya varisela. Varisela umumnya terjadi pada anak-anak. Tetapi kalau kelainan kulit yang luas, kemudian berupa bintil-bintil berair, diikuti demam lebih dari 38 derajat, dan kemudian diikuti dengan kelainan-kelainan kulit yang lain, misalnya bercak, kemudian ada bintil bernanah, nah ini harus hati-hati. Jangan-jangan ini adalah suatu MFOX infeksi. Tetapi pada orang-orang yang gejalanya serupa ini tentunya, kalau misalnya dia mengenai seluruh badan, itu sudah bisa diprediksi bahwa kondisi imunitasnya itu buruk. Sedangkan kalau misalnya yang kondisinya mungkin imunitasnya masih setengah baik, masih cukup baik, ini manifestasinya tidak seluruh badan. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya di area-area yang berkontak. Umumnya areanya adalah area sekitar jenital, kemudian area di lengan, di tangan, dan itu bintilnya satu-satu. Jadi tidak menyeluruh ke seluruh tubuh. Oke, baik. Nah tadi dokter Hany sudah menjelaskan beberapa penyebab seseorang bisa terkena cacar monyet, seperti hubungan LSL, laki-laki sama laki-laki, dan juga penularan. Tapi mungkin dokter Hany bisa menjelaskan lebih detail. Awal dari penularan misalkan dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia, dan akhirnya bisa menyebar sampai akhirnya sekarang menjadi wabah yang cukup diwaspadai nih sama WHO dok. Jadi mekanismenya sebetulnya dulu itu infeksinya adalah infeksi zoonotik ya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Infeksi zoonotik itu reservoirnya adalah hewan. Biasanya adalah hewan tupai atau tikus ya, yang terinfeksi virus ini. Dan kemudian ada inang perantara atau terjadi suatu kondisi yang insidental. Jadi infeksinya hanya terjadi pada hewan. Kemudian hewan ini diperdagangkan ya, diperdagangkan dan kemudian menjadi suatu kondisi di mana infeksinya menyebar baik itu dari pedesaan, dan kemudian menyebar juga dari manusia ke manusia, menjadi wabah besar di kota global. Hal ini terkait dengan pertukaran orang ya, yang sangat masif kan saat ini ya. Jadi saat ini kondisinya semua orang sudah traveling di keseluruh belahan dunia gitu ya. Sudah bebas, tidak seperti pada saat kita COVID yang lalu. Semuanya terbatas. Tapi saat ini semuanya juga sudah kembali ke kondisi seperti semula, di mana kondisinya saat ini sudah mulai terjadi pergerakan, perpindahan manusia dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dan itu yang menjadikan kita harus waspada. Jadi Indonesia juga merupakan suatu pintu masuk infeksi ini, sehingga semua tenaga kesehatan kita optimalkan untuk mengetahui terkait dengan infeksi ini secara dini, mendeteksinya, kemudian kita melakukan tata laksana. Tetapi juga tidak boleh dihindari bahwa, atau tidak boleh dikesampingkan bahwa masyarakat juga harus diedukasi terkait bagaimana penularannya, kemudian bagaimana mencegah infeksinya, dan kenapa apabila kita terkena infeksi virus ini, kita harus diisolasi. Karena ya itu tadi, supaya persebarannya tidak semakin melebar dan meluas. Oke, baik. Nah, kemudian nih, jika sampai ada nih, yang terpapar virus monkeypox di sekitar kita, nah ini bagaimana dengan lingkungan sekitarnya nih, untuk merespon kondisi seperti ini, dan bagi pasien yang bersangkutan, yang terkena M-pox itu, pengobatan serta treatmentnya tuh, seperti apa dok, dari penerbangan kesehatan? Ya, tentunya mendiagnosis diri sendiri itu tidak bijak ya. Jadi, kalau misalnya kita merasa bahwa ada kelainan kulit yang mirip-mirip dengan gejala yang tadi saya sampaikan, itu tentunya kita harus datang ke fasilitas kesehatan primer dulu untuk memastikan ini jenisnya infeksi apa. Karena kalau misalnya kita hanya merujuk dari kelainan kulit yang ada, itu banyak sekali penyakit-penyakit lain yang mirip gitu. Dan itu nanti gejala-gejala yang dialami oleh pasien kita, itu tentunya akan dikumpulkan oleh dokter, dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Pada saat kita dilakukan pemeriksaan, apalagi kalau misalnya ada fasilitas laboratorium di sana, kita akan dipastikan bahwa infeksi virusnya benar nggak? Ini adalah suatu infeksi virus M-pox. Nah, kalau misalnya sudah terdiagnosis, nah ini harus kita ketahui bahwa pasien ini atau kita yang terkena infeksi, ini harus diisolasi secara mandiri. Jadi, kalau misalnya kelainannya sangat ringan, bisa dilakukan isolasi di dalam rumah saja. Dan tidak banyak atau membatasi kontak dengan orang lain. Karena tadi disampaikan juga bahwa selain kontak kulit dengan kulit, mukosa atau cairan-cairan dengan cairan orang lain, itu juga berbagai macam bagian atau lokasi-lokasi yang memang terkontaminasi dengan cairan dari tubuh pasien itu, itu bisa menginfeksi orang lain. Tetapi kalau misalnya infeksinya ternyata berat setelah kita lakukan observasi, kemudian ternyata kelainannya berat nih, kelainan kulitnya ke seluruh badan, demamnya tidak turun-turun, dengan obat-obatan biasa tentunya indikasi untuk dilakukan perawatan. Karena tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kelainan ini, kalau imunitasnya baik tentunya bisa ditangani atau bisa sembuh sempurna dalam waktu beberapa hari. Tetapi kalau misalnya kelainannya cukup luas, apalagi ada komorbit yang lain, nah itu harus dilakukan perawatan khusus, yaitu perawatan di rumah sakit tentunya. Dan kemudian juga pada pasien anak, pada pasien-pasien dengan inflamasi yang lain, atau pada pasien-pasien yang hamil, itu juga harus mendapatkan perawatan yang khusus. Tentunya perawatan tidak bisa di rumah, tetapi harus datang ke rumah sakit. Oke, baik. Nah, ini supaya kita semua terhindar ya, dari resiko empoks ya, terutama ini kenapanya kita menular, dan supaya tidak berlaku pandemi seperti COVID-19 kemarin, apa aja nih tips dari Dr. Honey, supaya sempat health atau tidak healthis, bisa terhindar dari cacar monyet. Memang betul tadi disampaikan bahwa kalau misalnya kita curiga, ada hewan peliharaan kita yang baru, dan kemudian terjadi suatu manifestasi kulit di hewan peliharaan kita, kita harus hati-hati juga, karena bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Selain itu, kita tentunya, kalau misalnya kita duga ada tetangga, atau teman dekat, atau teman sekerja, atau bahkan keluarga kita yang terkena empoks, kita harus yakinkan bahwa itu betul empoks, dan kemudian kita harus hindari kontak dengan bahan apapun, seperti tidur bersama, gesekan-gesekan kulit dengan kulit bersama, bersentuhan, dan lain-lain, itu harus kita batasi. Yang berikutnya yang paling menjadi perhatian juga adalah praktek seks aman, termasuk membatasi jumlah pasangan seks, karena tadi sudah disampaikan bahwa kelainan ini banyak sekali ditemukan pada orang-orang yang melakukan kontak seks sesama jenis, jadi ini harus sangat diperhatikan, apalagi kita melakukan kontak dengan pasangan yang banyak, tentunya kita, makin banyak pasangan seks kita, tentunya kita akan makin beresiko. Kemudian saat ini Kementerian Kesehatan juga sudah mempunyai vaksin, vaksin juga bisa digunakan atau diberikan pada kelompok yang beresiko tadi, jadi supaya tidak terkena, tidak terinfeksi. Kemudian juga memisahkan pasien yang terinfeksi dengan orang lain, tadi isolasi mandiri, kemudian tentunya melakukan poin-poin cuci tangan yang baik dan benar setelah kontak dengan hewan atau dengan manusia yang terinfeksi, dan pada orang-orang atau tenaga kesehatan tentunya menggunakan alat pelindung diri saat merawat pasien atau mengambil spesimen, jadi harus diperhatikan juga ini semua tenaga kesehatan, ini juga harus memperhatikan APD yang tentunya sesuai, dan kemudian melakukan cuci tangan dan kebersihan tangan yang baik. Dan yang terakhir tentunya adalah memasak daging yang dengan benar dan matang, jadi tidak boleh setengah matang gitu ya, makan daging setengah matang, nah itu juga tidak disarankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Oke, dokter Hani ini kita sudah punya beberapa pertanyaan dari Sobalt Sehat Semuanya, kita mulai dulu dari pertanyaannya indah Andres Korean. Apa perbedaan dengan cacar pada umumnya dok? Mungkin maksudnya perbedaan dengan cacar air yang biasa diketahui oleh masyarakat nih, antara empoks dengan cacar air, apa bedanya dok? Ya, kalau cacar air tadi sudah saya sampaikan, umumnya terjadi pada anak-anak ya, kalau cacar monyet umumnya terjadi pada orang dewasa. Kemudian yang kedua, persebarannya ya, persebaran cacar air itu biasanya mulai satu titik di area badan dan kemudian dengan cepat akan meluas ke area yang lain. Misalnya ke area lengan, kemudian ke kepala, kulit kepala, wajah, dan lain-lain. Dan kemudian persebaran dari kelainan lenting ini cukup cepat ya, dalam waktu beberapa hari. Tapi kalau cacar air, kayak cacar monyet atau empoks ini, ini kondisinya pelainan kulitnya bisa terbatas. Jadi biasanya hanya satu titik di area wajah misalnya, atau satu titik di area genital, nah itu perkembangannya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu cepat begitu, nah itu mengindikasikan kelainan empoks ini. Kemudian yang berikutnya adalah gejala subjektif. Tadi disampaikan, diikuti oleh demam, meriang, rasa tidak nyaman pada badan, pegel-pegel gitu ya, dan kemudian pembesaran kelinjar getah bening. Itu yang menjadi ciri khas atau suatu kondisi empoks. Dan yang satu lagi adalah riwayat bepergian. Itu biasanya kita tanyakan juga ya, adakah riwayat bepergian dari daerah-daerah atau dari negara-negara tertentu yang memang endemik di sana. Oke baik, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sobat sehat dari Widiastuti underscore V3. Bagaimana komplikasi yang bisa terjadi pada empoks? Jadi komplikasi yang bisa terjadi pada empoks ini banyak macam-macam ya. Dari mulai demam yang berkepanjangan, kemudian terjadi suatu peradangan di seluruh badan, sehingga menimbulkan kondisi sepsis ya, di mana infeksinya menyebar ke seluruh badan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau komplikasi lokal misalnya terjadi nyeri atau rasa gatal di area yang terinfeksi, atau area kulitnya. Kemudian kalau misalnya terjadi di area mulut atau daerah yang untuk menelan, itu bisa juga terjadi kelainan menelan, di mana terjadi peradangan yang cukup berat dan kemudian pasiennya jadi sulit untuk makan. Dan area-area lain, misalnya mukosa, di area mukosa genital biasanya, itu bisa juga terjadi suatu komplikasi di mana kelainannya terjadi infeksi, sehingga kelainan yang tadinya terbatas, ini kelainannya menjadi lebih luas dan kemudian menimbulkan infeksi yang cukup berat. Jadi kelainannya bisa, atau komplikasinya bisa bermacam-macam. Di area mata juga kadang-kadang kita ketemu, ada beberapa pasien yang mempunyai kelainan di area mukosa mata. Nah itu juga bisa terjadi suatu infeksi yang berkepanjangan, sehingga manifestasi kelainan kulitnya atau kelainan di matanya, itu bisa menjadi suatu komplikasi yang cukup berat di mana terjadi kebutaan gitu. Menimbulkan jaringan parut dan kemudian menimbulkan kebutaan. Oke, baik. Dan ini untuk sekedar mengingatkan kepada Sobat Sat agar lebih waspada, apakah monkeypox ini dapat menyebabkan kematian? Kalau misalnya kelainannya sangat berat, menginfeksi seluruh organ-organ vital, terutama organ-organ yang bisa menimbulkan suatu kondisi yang infeksinya berat, begitu itu sangat memungkinkan untuk menjadi komplikasi kematian. Yang paling sering adalah suatu komplikasi shock sepsis, di mana komplikasi kelainan infeksinya itu sangat berat, menyerang seluruh tubuh, dan kemudian sampai ke otak. Ini terjadi suatu komplikasi yang sangat berat, dan itu menimbulkan kematian. Tapi angka kematiannya tidak terlalu besar, hanya kurang dari 0,1% yang tercatat pada wabah di tahun 2022. Sehingga, tadi saya sampaikan, tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu takut, tetapi kita harus waspada. Karena infeksinya bisa menjadi berat pada kondisi-kondisi khusus, terutama orang-orang yang imunitasnya sangat rendah. Oke, baik. Nah, ini untuk penanganan dari empoks sendiri nih. Tadi kan sudah dokter jelaskan ya, untuk pengobatan. Apakah pasien yang mengalami empoks itu harus diisolasi di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, atau isolasi mandiri aja di rumah dengan arahan dari dokter untuk pengobatannya itu sudah cukup, dok? Ya, lebih dari 80% kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini, semuanya bisa ditangani secara isolasi mandiri. Artinya, imunitas masih cukup baik, sehingga penyakitnya atau infeksinya tidak meluas. Jadi, kalau misalnya memang terkena, tidak perlu khawatir, datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP ya, puskesmas, terus kemudian diidentifikasi apakah betul ini adalah suatu infeksi yang kita maksud, yaitu empoks, dan kemudian diisolasi mandiri. Tentunya pada saat isolasi mandiri, pasien harus melaporkan kondisinya secara periodik kepada tenaga kesehatan sehingga bisa dipantau. Apabila terjadi suatu kondisi yang tidak baik, begitu ya, ke arah komplikasi, apakah itu komplikasi infeksi sekunder, dan memerlukan tambahan pengobatan yang lain, tentunya itu akan segera dilakukan. Oke, baik. Oke, baik. Sobat Sehat dan juga Dr. Hani, kita sedang memasuki pengunjung dari Talk Show Sehat Sehat pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup para bincang kita pada hari ini, mungkin ada pesan sehat nih dari Dr. Hani yang ingin disampaikan terkait topik kita hari ini. Silahkan, dok. Untuk Sobat Sehat, tentunya saya menyampaikan bahwa pengetahuan dan edukasi terkait empoks ini sangat penting, sehingga mendorong seluruh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan empoks ini, termasuk cara penularan dan cara-cara pencegahan tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian yang kedua adalah melakukan deteksi. Deteksi penting bagi seluruh masyarakat dan tenaga medis, sehingga kalau misalnya kewaspadaannya sudah tinggi, tentunya deteksi ini akan lebih cepat dan lebih tepat dilakukan. Sehingga penularan ke orang lain itu bisa kita hindari, dan kemudian pasien akan mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tentunya supaya komplikasi tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan alat pelindung diri yang sesuai tentunya pada saat seorang tenaga kesehatan merawat atau melakukan identifikasi pengambilan spesimen pada pasien-pasien yang terduga adalah empoks. Cuci tangan, jangan lupa. Cuci tangan yang teratur dan kemudian melakukan langkah-langkah cuci tangan yang benar dan mengurangi kontak langsung dengan lesi atau cairan tubuh pasien yang terduga empoks. Dan yang berikutnya adalah makan sehat. Dan kemudian gizi yang baik tentunya akan menjaga kesehatan kita dan kemudian menjaga imunitas kita menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hany atas pesan-pesan sehatnya. Baik, Sobat Sehat. Demikianlah talk show sehatan sehat kita pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Dr. Hany atas kesediaan waktunya sudah hadir di talk show sehatan sehat bersama Radio Kesehatan. Semoga sehat selalu, Dr. Hany, dan selamat menjalankan aktivitas saya kembali ya, dok. Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh Sobat Sehat. Baik, Dr. Hany. Baik, Sobat Sehat. Terima kasih yang sudah mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Kesehatan maupun di radiokesehatan.camcast.co.id dan juga terima kasih Sobat Sehat yang sudah bergabung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan di Kementerian Kesehatan di Kementerian Kesehatan R.I maupun yang menyaksikan tayangan ulangnya melalui YouTube resmi Kementerian Kesehatan. Kita akan bertemu lagi di program-program talk show Radio Kesehatan lainnya. Saya Audira Matyo, Beserta Dr. Hany dan seluruh kerabat-kerabat tugas pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.